Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melepas kontingen korpori Provinsi Jambi untuk mengikuti Pornas tahun 2023 yang akan dilaksanakan di kota Sumarang, Jawa Tengah pada 13 hingga 23 Juli 2023 mendatang. Puluhan atlet kontingen korpori Provinsi Jambi dilepas secara resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris bertempat di ruang pola kantor gubernur pada Senin 10 Juli 2023. Para kontingen korpori ini akan mengikuti ajang olahraga Pornas ke-16 yang akan dilaksanakan di kota Sumarang, Provinsi Jawa Tengah pada 13 hingga 23 Juli mendatang. Adapun dari 10 cabang olahraga yang dilombakan, korpori Jambi hanya akan mengikuti 6 cabang olahraga yakni bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, futsal, catur, dan getball. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutan yang mengatakan dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan meningkatkan kesehatan, sportivitas, produktivitas, dan jiwa korsa sesama anggota korpori, serta dapat memperarah tali silaturahmi antara aparatur sipil negara dari berbagai daerah. Adapun kontingen Jambi ditargetkan masuk 10 besar, meskipun begitu Al-Haris berpesan kepada setiap atlet dapat bermain dengan maksimal dan menjaga nama baik daerah. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi pengurus korpori Provinsi Jambi, yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam membina dan pengembangan prestasi dan potensi ASN di segala bidang termasuk olahraga. Nah, atlet ini adalah atlet para ASN, yang para PNS, yang di mana tujuannya pasti untuk bagaimana aset kita ini mengkumpul Senusantara di Semarang, agar ada hubungan-hubungan emosional antara ASN, utama dalam bagaimana mereka ini bersama-sama berpacu untuk mereka kerja terbaik sebagai ASN. Jadi Jambi juga menjadi 5 atlet, semudahan walaupun nanti ada yang juara, ada yang tidak, tapi kita tetap ikut berpartisipasi di ajang-ajang rasional dan Jambi juga harus tampil di ajang-ajang itu. Semoga susah terkacar. Nah, targetnya kita mulai 10 mas. Insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.